Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Beberapa waktu yang lalu, gue membuat konten tutorial visual art mengenai cut out text effect. Lalu video ini adalah mock-up-nya. Kan pada nanyain tuh kemarin di IG, emang gitu ya pada, maunya yang gampangnya aja. Guanya mau aja lagi, padahal masih banyak list antrian tutorial. Tapi gak apa-apa, 2022 gue pengen lebih banyak berinteraksi sama kalian, dude. Yaudah, simak cara gunain mock-up-nya. Buka dokumennya. Disini udah terdapat 5 layer group. Gue ulas dari yang pertama. Ada background, yang isinya terdapat layer base color. Kalau lo ingin mengubah warnanya, aktifkan layer change color. Klik 2 kali. Dan geser hue. Oke, matikan sementara. Di atasnya ada layer group black and white. Buat lo yang ingin warnanya hitam putih aja. Oke, gue kembalikan seperti semula. Next, layer group cut out effect. Ini jangan ada yang diutak-atik. Karena ini adalah inti dari efeknya. Tapi kalau lo pengen sekedar mengetahui efek apa aja yang dipake, boleh lah. Pertama disini gue bikin efek bayangan. Plus filter blur. Agar tepinya halus. Lalu ada shading. Menentukan bagian gelap dan terang. Memang tampilannya saat ini malah terkesan timbul. Bukan kertas yang terpotong. Tenang-tenang, sabar. Ini gunanya untuk membuat efek kertas agak sedikit terangkat nanti. Pada sisi-sisinya. Lalu ada 3D cutting thin. Layer ini sebenarnya hanya untuk mengambil bagian cerah pada tepinya aja. Itu akan terlihat ketika gue mengaktifkan layer cut out. Nah, ini tuh. Layer 3D cutting thin hanya untuk meng-highlight bagian tepinya aja. Layer cut out ini merupakan tekstur kertasnya. Atau kertas bagian dalam. Nah, terakhir layer cut out light. Dengan membuat efek bayangan gelap dan terang. Sehingga bisa membuat kesan kertas setelah terpotong. Oke, jadi itulah 2 layer group yang menjadi inti dari efek kertas terpotong. Selebihnya hanya layer group pendukung manipulasi. Seperti lighting. Watermark. Buat menandakan identitas karya seninya. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar atau custom text kalian? Sehingga ini benar-benar bisa disebut mock-up. Mudah aja. Lo cukup klik 2 kali thumbnail layer your image. Maka akan terbuka dokumen baru dengan format .psb. Dan lo tinggal import atau drag gambar lo ke dokumen ini. Untuk contoh, gue udah bikin beberapa objek. Misalnya text Coca-Cola. Warna putih. Nah, untuk memastikan skala atau ukuran yang tepat. Aktifkan sementara layer save area. Ini adalah batas aman dari gambar atau text kalian. Tapi ingat, ini hanya untuk penanda saja. Jadi sembunyikan lagi layernya kalau objek kalian udah oke. Udah. Lo tinggal save dengan tekan Ctrl S. Dan kembali lagi ke dokumen utamanya. Taraaa. Lo udah berhasil mengubah gambarnya. Bang, itu layer group your object buat apaan? Oke, layer ini untuk membuat efek kertas yang telah tergunting menjadi ada di sekitarnya. Biar lo gak pusing buka-buka layer groupnya, ubah preferencenya menjadi color. Dan pilih warna merah. Ingat, kalau gak ada merah, pilih aja yang red. Nah, aktif pada layer object. Di sini lo bisa bebas menggambar. Lalu warnai dengan tekan Alt Delete. Sehingga guntingan kertasnya muncul di sini. Gitu. Untuk menghapusnya, klik menu Select All. Atau bisa tekan Ctrl A. Terus tinggal Delete. Lo bisa mengambil unsur dari gambarnya pada dokumen your image. Pada thumbnail layernya, tekan Ctrl Klik kiri untuk Load Selection. Lalu copy Ctrl C. Dan paste. Paste ke dokumen utama pada layer object. Lo bisa mengubah warnanya pada layer style Color Overlay. Tapi ini sebaiknya diubah berdasarkan warna background kertasnya aja. Karena kertasnya biru, jadi gue pilih biru. Nah, kalau misalnya backgroundnya hitam putih, terus gambarnya gue terapkan yang example ini. Lalu gue mau ambil gambar awannya, terus gue kopas di layer object. Nah, seharusnya kan kertas berwarna putih nih, bukan biru. Lo bisa menonaktifkan layer style Color Overlay-nya. Karena di layer ini pun, gue juga udah menerapkan Color Overlay warna netral. Jadi terbagi dua ya. Yang ini untuk berwarna-warni. Yang ini netral, putih atau abu-abu. Oke duduk, paham ya. Bang, itu nama fontnya apaan? Ini namanya Subacus. Pakai Z. Original link downloadnya nanti sekalian gue sematkan di blog dah ya. Oh iya, kemarin ada Saweria dari JB Story. Yang bilang, Terima kasih atas tutorialnya. Tetap jadi orang baik yang selalu bermanfaat. Amin, amin, amin. Thank you, Duda. Jangan lupa update tutorialnya ya. Hehehe. Siap, siap, Duda. Gue bakal terus bikin tutorial dengan rangkuman materi dan metode terbaiknya di channel ini. Terima kasih ya, Sawerianya, Duda. Makasih udah support. Sip. Sekian monitor ke-53 ini tentang cara menggunakan mockup cutout text effects by Nihil Project. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa, lo bisa negor gue juga di Instagram. Follow aja at Nihil Project. Oke Duda, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo. Sampai jumpa di video selanjutnya. enfant.